Apa kata ustaz? Orang-orang yang memakai kaos kalau sholat. Orang-orang yang memakai kaos ketika sholat. Ini apa jenis kerai itu, tempat lehernya itu terlalu besar. Kaosnya sudah lama misalnya, molor atau bagaimana. Itu hukumnya, kalau dia gerak, rokok misalnya, pusarnya kelihatan dari arah depan, itu sholatnya batal. Sholatnya bisa batal kalau kaosnya itu membuka. Sehingga pusarnya kelihatan, padahal pusar itu auratnya laki-laki dalam sholat. Terus, solusinya bagaimana kalau dia tidak mendapatkan baju lagi? Dikasih ikat pinggang. Atau yang semisal ikat pinggang, ditaruh di atas pusarnya dia. Ya, ketika rokok yang terlihat hanya dada dan bawahnya dada saja. Ini sah seperti itu. Hah? Sah seperti itu. Juga yang perlu kita ingatkan, anak muda-anak muda sekarang ini kadang-kadang pakai kaos yang agak kecil. Ya, tidak tahu niatnya apa saya tidak tahu. Mungkin biar kelihatan dempal atau apa ya. Biar kelihatan badannya besar. Ya, jadi bajunya itu nge-press. Nah, itu kadang-kadang kita perhatikan kalau rokok atau sujud, ya, bagian belakangnya itu kelihatan. Kulitnya itu kelihatan. Itu batal sholatnya, kasihan itu, diingatkan. Terutama di tempat-tempat peristirahatan itu kalau kelihatan orang seperti itu, ya, diingatkan kalau bisa jangan di depan orang. Ketika dia keluar, tidak ada orang. Nah, itu duduk di susalaman. Dari mana misalnya? Oh, saya ada di sini. Oh, Masya Allah. Anu ini, saya mau nyampaikan misalnya. Mohon maaf. Sholatnya sampai tadi itu kelihatan belakangnya, punggungnya. Itu aurot. Kalau sampai sholatnya kayak gitu terus, tidak sah, eman-eman. Kesel tapi, tidak oleh pahala kan gitu. Tidak sah sholatnya. Jadi kalau bisa, sholatnya itu pakai baju yang turun ke bawah. Atau tertutup intinya. Ya, minta maaf kalau omongan saya menyinggung ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Assalamualaikum. Begitu. Wih, batal wih. Ya, jangan. Gelut akhirnya nanti ya. Diomongi, ya, berduaan saja, bukan di depannya orang. Kemudian dengan cara yang bagus. Merendah, begitu. Insya Allah diterima sama orangnya. Terima kasih telah menonton.